assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desdi hidayat nah di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan dikutip dari laman jpnn.com yaitu tentang inilah cara pemda agar honorer lulus p3k 2024 keren nih nah bapak ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun sebelum ke info lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat bapak ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan baik bapak ibu Mari kita ke info lengkapnya nah bapak ibu calon pelamar seleksi p3k informasi kali ini datang dari kota Tangerang pemerintah kota Tangerang provinsi Banten termasuk instansi pemda yang membuka pendaptaran p3k 2024 adapun formasi p3k 2024 pemkot Tangerang sebanyak 5186 kursi dengan perincian 1657 untuk tenaga teknis kemudian 1019 untuk tenaga kesehatan dan 2510 untuk tenaga guru PJ wali kota Tangerang Nurdin menuturkan pihaknya terus mempersiapkan seleksi p3k untuk pelamar non-ASN atau honorer Nurdin mengatakan kami juga sudah mengumumkan formasi yang disiapkan untuk tahun ini kami tentu berharap kinerja dedikasi dan loyalitas mereka semakin baik setelah mereka diterima menjadi p3k nah bapak ibu berkaitan dengan hal tersebut badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia atau BKPSDM kota Tangerang sedang memberikan pelatihan menggunakan komputer kepada calon peserta seleksi p3k 2024 yang tujuannya agar bisa lancar saat menjalani tes saat ini masih berlangsung pelatihan disesuaikan dengan OPD atau organisasi perangkat daerah masing-masing kami membuat pelatihan ini agar calon peserta yang belum terbiasa menggunakan komputer dapat terbiasa dan paham saat tes dilakukan juga nanti kata kepala BKPSDM kota Tanggrang Jatmiko di Tanggrang pada Jumat 4 Oktober lalu selanjutnya bapak ibu nantinya lanjut Jatmiko tes akan dilakukan dengan CAT dan peserta harus mampu mengoperasikan komputer karena itu BKPSDM juga memberikan berbagai simulasi tes agar para honorer calon peserta seleksi p3k 2024 yang belum terbiasa dengan komputer menjadi terbiasa nah bapak ibu untuk diketahui bersama dikatakan juga bahwa seluruh perkembangan penerimaan calon peserta p3k akan diperbaharui melalui website rekrutmen.tanggrangkota.go.id dan juga instagram resmi BKPSDM kota Tanggrang yaitu at bkpsdmtanggrangkota kemudian bapak ibu perlu dicermati juga bahwa Jatmiko juga berpesan agar seluruh calon peserta tetap semangat dan belajar dengan baik agar dapat melakukan tes dengan maksimal terus semangat dan belajar dengan maksimal dan berdoa agar pengabdian loyalitas dan dedikasi selama ini dianugrahi yang maha kuasa dengan diterima menjadi p3k di kota Tanggrang katanya nah bapak ibu itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan semoga juga menjadi referensi atau acuan bagi daerah-daerah lain yang ingin dan honorernya semua terangkut atau diterima menjadi p3k di tahun ini baik Bapak ibu demikian informasi kali ini semoga menambah wawasan bagi Bapak ibu jangan lupa untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya terima kasih Bapak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati